Oh, akhirnya kalian sampai juga Ah, ayo kita masuk Yuta, apakah ini kantor polisinya Yuta? Benar, sekarang kita harus sembunyi di sini Kalau ketahuan sama zombie, kita tidak tahu harus lari kemana lagi Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Ah, pagi yang indah, hari ini hari Minggu Tapi di mana si Mio? Aku lagi menunggu Lolol dan Lilil Soalnya kami hari ini mau ke markas polisi Kami akan menjauh Aduh, Mio kemana ya? Kakak, kakak, Mio, kamu sudah beli sarapan belum? Kakak, aku belum beli sarapan Ih, kamu ini payah sekali Setiap kali kalau disuruh belanja, pasti pulangnya dengan tangan kosong Kakak, kita hari ini mau pergi markas polisi kan? Tuh, lihat, kalau pergi markas polisi kamu paling cepat Tapi giliran kalau suruh kamu belanja, pasti tidak akan berhasil Mio Eh, kakak, jangan marah Ya sudah, ayo Aduh, aduh, kita hari ini mau main polisi-polisian Hah, markasnya sudah lebih baik daripada yang kemarin Mio Eh, kakak Sakura di mana? Itu dia di sana Tapi, kenapa semuanya dipagari? Bagaimana kita bisa masukkan Mio? Kakak, Yuta, Mio, kalian sudah bangun? Kenapa hari Minggu bangunnya lama sekali? Lihat, sekarang sudah jam 9 pagi Eh, ini karena Mio Eh, kamu sendiri bangunnya telat Tapi, bilang aku yang bangunnya telat Iya, Yuta, kalau kalian mau masuk ke kantor polisi Jangan lewat pagar ini Tapi, lewat pagar depan Hah, pagar depan? Setahu aku semuanya ada pagarnya kan, Mio? Mungkin pagar yang di depan ini kan, kakak? Ayo, kita coba dulu Kita coba Kamu sukanya warna apa, Mio? Aku suka warna pink Kita coba terobos saja Aduh, tidak bisa Yang ini terkunci Coba lagi Yang hijau Lagi-lagi terkunci kan, Mio? Kalau begitu, kita coba saja yang warna merah Ah, yang ini terbuka Kita tunggu sebentar lagi Lolol dan Lilil kenapa lama ya? Aku belum makan, kakak Salah sendiri Tadi kamu kenapa tidak pergi beli sarapan? Sebenarnya, di toko manapun itu tidak tersedia sarapan Bukan aku tidak mau beli Kakak, aku kelaparan Di sini ada makanan tidak di kantor polisi Aduh, Mio Kakak baru mau bilang Kantor polisi, sekarang kita lagi krisis makanan, Mio Hah? Tidak ada makanan? Kenapa bisa? Soalnya tidak ada yang belanja Kamu mau pergi belanja tidak ke Yumat Lagi-lagi suruh, Mio Sekali-sekali suruh kakak Yuta deh Sebaiknya aku sembunyi Ya ampun Pagi-pagi markas polisi sudah penuh dengan orang-orang yang lagi pemalas di sini Malas-malasan Kenapa pintunya banyak? Tapi semuanya terkunci Hah? Sekarang kantor polisi punya dua ruangan Ini ruangan untuk apa? Setauku Ini ruangan untuk pengungsi Tapi Kenapa pengungsi di sini semuanya pada tiduran sih? Mau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Kenapa duduk bengong di sini? Aku baru kemarin ketemu dengan jombi, Mio Hah? Kenapa bisa, ibu guru? Soalnya kemarin jombi ada pergi ke sekolah kita di TK Hah? Bikin kaget Aku tidak mau lagi jadi guru Benar Aku juga kemarin Hah? Kejar-kejaran sama jombi Jadinya aku putuskan aku akan tinggal di sini saja Kalau di kantor polisi Polisi kan bisa melindungi kita Jadi sudah pasti aman Hah? Polisi kan juga manusia Mereka belum tahu ya Polisi cuma bertiga Tapi kalau jombinya datang ratusan Bagaimana mungkin kantor polisi bisa melindungi kita? Mereka ini ada-ada saja Hah? Kalau begitu Ya sudah Aku akan pergi keluar dulu Tapi sebelum cari kakak Yuta Sebaiknya aku pergi ke gedung sebelah Apa ini? Ini bukannya dapur Eh... Ruangan di sebelah sana Sudah penuh dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Pasti nanti aku tidurnya di sini Dengan kakak Yuta, Lolol, dan Lilil Yuta, Yuta Oh, akhirnya kalian sampai juga Ah, ayo kita masuk Yuta, apakah ini kantor polisinya Yuta? Benar Sekarang kita harus sembunyi di sini Hah? Kalau ketahuan sama jombi Kita tidak tahu harus lari kemana lagi Apalagi kalau banjir Ya Yuta, aku dengar di sebelah sana Itu, ada banjir Yuta Kakak, di mana si Mio? Mio sudah naik ke atas Yuta Dia sudah lagi lihat-lihat Hah? Kalau lapar begini Bagaimana kita mau kerja? Sebaiknya aku suruh Mio saja Pergi belanja bahan Oh, semuanya penuh Semua kasur penuh Hah? Semua orang ini lagi santai-santai Ah, aku putuskan saja Suruh Mio deh Biar Mio saja yang pergi belanja Kali ini Memang harus suruh dia Mio Kakak, kenapa? Pasti mau suruh aku belanja lagi kan? Iya, tentu saja Kalau tidak Kamu siapa lagi? Hah? Lihat Dapurnya ini sangat luas Tapi tukang masak tidak ada Kulkasnya juga tidak ada makanan Mio Aku putuskan Kamu saja yang pergi ke Yuma Pergi beli belanjaan Supaya kita bisa makan Lihat orang-orang di sebelah sana Mereka sudah pada lesu Mio Layu Gara-gara tidak punya makanan Kenapa terus aku yang disuruh-suruh? Aku sudah bangun pagi Disuruh pergi beli sarapan Sekarang Stok makanan tidak ada Eh, aku juga lagi yang disuruh Sudah, pergi sana Jangan ngomel Kamu kan jadi adik Harus menurut ya Eh, baiklah, baiklah Eh, sepedanya malah ada di sana Kalau begitu Aku tidak mungkin jalan kaki Yuma kan jauh Kakak Sakura Kalau begitu Minta uangnya Biar aku saja yang belanja di Yuma Mio Kamu ambil saja utang dulu di Yuma Soalnya kita lagi tidak ada uang Hah, lagi-lagi begitu Belum tentu kakak mami mau kasih utang Ya sudah Aku akan pergi ke Yuma Eh, naik roda tiga ini Susah Tuh, lihat Hampir saja aku terjatuh Hah, aku harus segera pergi ke Yuma Sebelum zombie sampai di sini Dan harus pulang dengan cepat Dan juga dengan selamat Ah, pintar sekali Pintar sekali Sekarang adalah saatku untuk bergerak Hah, ternyata Mio disuruh pergi ke Yuma Aku akan membuat semua populasi orang di atas itu Berubah menjadi zombie Tanpa aku harus menggigitnya Hah, aku harus putar otak Dan harus pergi ke Yuma dengan cepat Sebelum si Mio sampai Ayo cepat pasukanku Bos, buat apa kita kemari bos Hei Aduh, Bapak zombie Ke, ke, kenapa Malah kesini Aku bukan daging segar Bapak zombie Dengarkan aku Aku punya misi untukmu Hah, kalian kenapa pada tiduran di sana Hah, maaf Kami tadi tersandung pintunya bos Hah, dengarkan Eh, apa misinya Nanti bakalan ada anak perempuan yang namanya Mio Dia akan belanja di sini Eh, aku hanya minta kamu memberikannya satu ramuan Kamu harus berikan, mengerti Iya, baiklah, aku mengerti Asalkan aku bisa hidup Aku bisa selamat Jangan gigit aku dan jangan tularkan aku menjadi zombie ya Eh, baiklah Ayo, keluarkan ramuannya Kita harus memberikan ramuan itu Eh, baiklah, aku janji Awas kalau kamu membeberkannya Kami tidak akan segan-segan menggigitmu Eh, baiklah zombie, baiklah Awas ya, kalau kamu berani bilang Aku akan menggigitmu Aku akan menurut, aku akan menurut Yah, payah Kakak Yuta itu jadi kakak Tapi pemalas selalu maunya suruh-suruh aku saja Ah, akhirnya sudah sampai di Yuman Untungnya perjalanan kali ini aman Oke, parkir dulu sepedanya Aku harus bilang apa sama kakak Mami Kakak Mami, maaf, aku mau belanja Tapi mau utang dulu Kata kakak Sakura tidak punya uang Soalnya semua penduduk tidak bisa bekerja Mereka dikejar-kejar sama zombie Eh, iya Mio, ambillah makanan yang kamu butuhkan Eh, aku butuh apa ya? Ah, kelihatannya cemilan ini enak Tapi, kalau aku beli banyak cemilan Nanti pasti kakak Yuta mau berebut Bisa kena marah kakak Sakura juga Kalau begitu, aku beli saja yang benar-benar dibutuhkan untuk memasak Yah, yang ini, makanan instan, boleh Kakak, utang dulu ya Iya, Mio Kakak Mami, terima kasih Karena sudah memberikan utang yang banyak untukku Kakak, permisi Tunggu, Mio Kenapa emangnya? Mio, kakak ada hadiah untukmu Ambillah botol merah itu Ini apa? Kecap manis ya? Bukan Itu adalah micin Penyedap rasa Tapi berbentuk cairan Kalau kamu menaburnya ke makanan Makanan bisa sangat enak sekali loh, Mio Ah, ternyata begitu Tapi yang ini dimasukkan ke dalam hutang atau tidak? Itu gratis, Mio Ah, kalau begitu aku akan ambil Oh, ternyata itu adalah micin Micin kan bisa buat otak-otak jadi pintar Ah, itu kan dari sari tebu Baiklah, aku akan mengambilnya Kak Mami, terima kasih banyak ya Iya, Mio Ah, dapat botol yang aneh Botolnya bisa menyedapkan makanan Aduh Ah, aku harus segera pulang Kalau tidak nanti ketemu zombie bisa repot Ah, baiklah Aku sudah melaksanakan apa yang kamu suruh, zombie Oh, iya Bagus sekali Kalau begitu jangan gigit aku ya Aku ini zombie Mana mungkin aku bisa menepati janji Gigit dia Bos, tidak kenyang, bos Satu manusia dibagi bertiga, bos Kalian sabar Kita akan menunggu sampai malam Yang penting Itu cairan zombie-nya Sudah kita berikan kepada si Mio Kalau dia berhasil membumbui semua makanan Untuk mereka di dekat kantor polisi Malam ini Kita akan pesta Banyak daging segar Iya, bos Bos kita paling pintar sedunia Nomor satu pintarnya Kita lihat saja nanti malam Siapa yang akan bisa kita makan Yah, kalau jadi adik paling kecil Paling tidak enak Selalu disuruh-suruh Beli ini, beli itu Pasang ini, pasang itu Cuci ini, cuci itu Sapu ini, sapu itu Hah, akhirnya juga sampai Kakak, aku sudah beli Kata kakak mami Boleh hutang dulu Iya Mio Sekarang kakak kan lagi sibuk Jadi, kamu tolong masak ya Hah, iya deh Kenapa tidak cari saja Pengungsi yang koki Jadi kan aku bisa istirahat Hah, sudah belanja Harus masak buat mereka Mana mereka malas-malasan Hah, kakinya bisa angkat-angkat lagi Hah, keenakan mereka semuanya Yang ini lagi Eh Mio, kamu lagi ngomel apa? Tidak ada Eh, apa itu? Kenapa kamu membeli sebuah botol? Tidak, ini cuma kecap Hah, kecap? Iya Hah, kakak Mau bantuin aku tidak? Aku disuruh masak Eh, Lolo, Lilil Tidak Mio Kami tidak mau masak Iya Mio Kami lagi lapar Emangnya cuma kalian bertiga saja yang lapar Aku juga lapar Hmm Baiklah Aku akan masak Tapi aku punya resep rahasia Botol ini sangat enak Hah, aku tidak akan masak buat mereka Sebaiknya botol ini aku simpan saja Jangan sampai mereka melihatnya Nanti kalau aku makan Baru aku masukkan saja ini micinnya ke makananku Mereka semua tidak usah Kakak Mami baik Dia memberikanku micin yang sangat enak sedunia Mio kenapa aneh ya sikapnya Aku curiga dengan cairan berwarna merah itu Kenapa langsung disimpannya Hmm, cairan apa itu sebenarnya? Kenapa? Dia bilang itu kecap ya Kecap itu kan botolnya warna hitam Sejak kapan kecap itu warnanya merah? Hah, Mio, Mio Aku akan bantu kamu masak deh Mio Ah, sungguhkah? Tumben, kamu kan biasanya pemalas Kenapa kamu mau membantuku masak? Iya, soalnya aku mau belajar masak Mio Eh, lagian Tadi kamu belanja apa saja Mio? Ada cemilan kan Mio? Tidak, kakak Sakura bilang tidak boleh beli cemilan Soalnya itu utang sama kakak Mami Lagi tidak punya uang tau Eh, ya sudah sini sini Biar aku kupaskan bawang Aku akan cuci tahu Dan juga aku akan cuci semua makanan Sini sini Eh, kamu mau bantu aku ya? Iya, iya Eh, kalau begitu Ayo kita bongkar dulu makanannya Baiklah Oke teman-teman Sekian dulu video dunia Mica Ikuti part selanjutnya Apa kira-kira botol merah yang diambil Mio? Apakah itu benaran micin yang sangat enak penyedak makanan? Ah, aku benar-benar curiga Hmm, tapi bagaimana caranya supaya aku mendapatkan botol merah itu? Pasti itu minuman atau apa yang sangat enak Mio tidak mau membaginya Oh iya, aku kan harus memasak Oh iya, aku kan harus memasak